Ketemu lagi di Picnic Film, Cubicle Slate ID, bersama saya Joko Anwar, dan hari ini udah banyak orang-orang yang gue kagumi semua nih, dari mulai, sebenernya UP itu my baby pacar gue, Haha, istri, istri, terus ada Reza Rahadian, dan ada Unge, BCL, dan mereka disini untuk ngomongin film, MY STRIPID BOSS! Kera nih, kera, nih, coba tolong kamu liat tuh di file itu, bacain saya beberapa hal ya, dibuka 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 dibuka, nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya... Udah ketemu Honey, you gonna go with your job? Boss, man? Ya iyalah, masuk red pit sih Obligatory question buat UP, ini sebenernya tentang apa, film, my stupid boss? Ya, sebenernya tadi udah lu bilang, ini ceritanya tentang seorang karyawan Indonesia, yang bekerja di Malaysia, tapi kebetulan bossnya itu orang Indonesia juga Biasanya berapa lama kalau lu syuting? Tergantung filmnya, tergantung kebutuhan ceritanya seperti apa, biasanya mungkin rata-rata ya 5 bulan bisa persiapan gitu, termasuk workshop dan reading Nah, lu mau memutuskan untuk memilih orang ini? Gua ga mau ini yang main komedian, satu, karena gua pengen bawa orang tau bahwa ini cerita nyata, si boss kalo lu liat ini bossnya Ridiculous, dia ga dibuat buat, dia ga berusaha ngelucu Ya Dan gua ga mau kalo komedian yang main nanti punya kecenderungan untuk ngelucu Gitu, gua ga mau, situasinya yang harus lucu, tapi pemainnya tidak ngelucu gitu Terus akhirnya gua masukin namanya si Reza Kalo BCL? Jadi sebelum gua mutusin dia, gua google tentang dia dulu, film-film kira-kira seciplik-seciplik gitu Jadi gua tau dulu nih karakternya dia, dia basic actingnya tuh seperti apa gitu Sekarang lu, yang bikin lu bilang iya, untuk project ini apa? Karena gua punya kesempatan buat explore karakternya sih, lebih jauh Dan ada kesempatan untuk bertransformasi, jadi pas ketemu sama Mbak Upi, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol Ya akhirnya udah kebayang, oh gini mbak looknya, iya looknya akan begini, begini, look keberatan ga? Engga, 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 malah jadi excited banget untuk, oke, wah ini sih gua seneng banget nih, bisa main-main lah gitu, ruang bermainnya banyak banget Kalo Unge, kerjasama UP itu gimana? Dia bukan apa ya, bukan orang yang sensi-sensi gitu kan, orangnya asik banget Terus karena dia ngomongnya suka apa adanya, kadang-kadang ga ada filternya, itu justru yang bikin gua seneng gitu Jadi kalo dia ga suka dia akan ngomong, dia suka dia ngomong, kita seneng karena sepertinya ibu sutradara ini juga enjoy gitu Gua merasa sih kalo produksi dikerjakan dengan fun, dengan happy itu berpengaruh sih sama hasil akhir Iya, menjadi lebih apa tuh biasanya kalo misalnya mengerjakannya dengan fun, menjadi lebih apa? Engga tau kenapa, ketika kita ngeliat keseluruhan filmnya tuh akan kerasa bahwa inilah salah satu hasil kenapa kita bekerja dengan sangat fun gitu Film My Stupid Boss yang ditulis dan diseluruhnya oleh UP, akan tayang tanggal 19 Mei 2016 Para pemainnya selain Areza dan Bunga ada beberapa pemain lain yang luar biasa Oh Alex Abad Ada Alex Abad Oh iya tuh Suaminya 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 Bunga Dan jangan sampe ga nonton karena Aduh rugi deh kalo ga nonton Luar biasa Dari segi, kordasan sisi bisanya indah, ceritanya lucu, omanya keren banget Dan terima kasih buat UP, Raza dan Unge Thank you udah diundang disini Thank you banget Thank you Boss Late Thank you Boss Late Dan sampai ketemu lagi di Picnik Film selanjutnya Thank you Thank you